Baru ngeluarin single malah Album dan single Album cuma lebih underground, online via online Kenapa begitu? Karena sekarang kan dunia udah digital Udah lebih digital ya Ngerti ya? Masih jualan properti juga digital Dan soalnya kebetulan gitaris aku juga masih kuliah kan Jadi kita belum promo di TV yang segitunya Nungguin dia selesai kuliah Bentar lagi dia selesai Ini kan jaman digital kuliahnya juga suruh digital aja Kalau properti digital gimana? Maksudnya kirim brosur aja gitu Iklannya bisa dilihat di media-media online Oke kita lihat sekarang rupiah ekspresi buat Widi Widi coba dilihat layar yang mana yang dilihat Oh layar disitu dilihat Oke Udah muncul loh gambarnya Kita mau ekspresikan itu udah muncul ya Itu foto siapa sih sebenernya? Raka Oh Raka Oke lihat lagi ya ada foto apa lagi coba dilihat Oh Nat Oke udah cuma dua foto aja Oke nanti kita akan putar lagi secara slow motion Yang pertama pasti kaget banget ya orang aku juga kaget Siap sih gitu ya Kelihatan gak sih sebenernya? Oh yang mana? Kamu kelihatan gak di foto-foto itu tadi? Yang mana? Yang pertama Kenapa ya? Mukanya kelihatan? Mukanya kelihatan gak tadi? Kamu ngeliat gak tadi? Ngeliat apa? Ngeliat apa? Ngeliat apa? Ngeliat apa ya? Fotonya kelihatan gak tadi? Dari tadi yang disitu Liat Oke udah oke Baik Bersanyaan apa ya? Yoi Lumayan ya Operasi plastik Benarkah kamu operasi plastik? Bukan itu pinter orangnya kayaknya ngeles Aku tanam benang dan filler Tanam benang dan filler ternyata bisa ya? Lumayan kayaknya di jembatannya loh sekarang Ini tujuan gue ada ini Kaga itu rata banget Kayak prostatan SD itu Kasihan ya Gak ada tulangnya gitu? Gak ada aku kan emang Gits langsung ini Cuping hidup Ini dari jidat set Kalo nangis nih Misalnya nangis abis diputusin pacar Air mata ser Diberang ke sebelah gitu ya Tanpa ada bendungannya Iya kasihan ya Eh itu prosesnya berapa lama sih filler sama tanam benang? Ternyata harus beberapa kali Karena Mungkin Kan emang kalo bikin kan bikin Kita gak tau jadi kayak gimana Tunggu sembuh Tunggu gak bengkak Sekali-sekali di filler dan di tanam benang Kamu masih nunggu berapa lama? Untuk liat hasilnya? Waktu itu karena nunggu sembuh Terus nunggu dokternya emang sibuk juga Ada urusan lain kan Habis itu dateng lagi Aku awal tahun ini Januari Habis itu jaraknya 5 bulan Aku balik lagi Dokternya pengen liat hasilnya Ternyata masih kurang Tambahin lagi ya Wit Katanya Oke saking reseknya kali aku ya Jadi butuh berkali-kali Soalnya temen-temen aku yang dateng Set set Udah Jadi Gak mesti gak apa-apa lagi Aku kayak mesti banyak gitu Jadi ini dua kali ya? Dua kali yang tulang Terakhir aku udah nge… Ngerjain cuping Cuping-nya? Iya... Ini juga baru selesai sembuh kan Mesti liat hasilnya kayak sebulan dua bulan Emang lama kan kalo… Oh jadi ini baru tidakan lagi? Iya nanti dakternya kalian jadi mau liat lagi Ada yang kurang gak? Tambahin lagi boleh gak? Kenapa hidung kamu kalo harus di… ini… Kkenapa Karena semua orang hidungnya ada jembatan Aku dong ya gak ada Penting ya penting harus ada jembatan Ben banget gitu Penting lah insecure ket pregunta Oh insecure ya enggak juga sih aku enggak begitu peduli cuma yang nyuruh aku feeler tanam benang adalah drumernya Fieratel kan karena dia pernah nyobain benang karena dia kan patah hidungnya ya ada yang suka di jendolan tuh kayak misalnya om maaf ya om kan agak mancung banget nah itu bisa dibikin biar tegas dan lurus iya gitu oh tertarik om tertarik aku dulu ya makanya aku tanyanya detail maksudnya bukan kepo emang Oh bener-benernya taruhnya di mulut biar SMA ke-26-an tapi emang kalau difoto jadinya beda sama yang kelihatan kalau difotokan still dan diem aja foto orang bisa kelihatan kalau kita ketemu gini kan taruh saja menyadar tadi banyak yang pakai shading apa jadi makeup aku makeup setting itu bener gak sih Kevin juga katanya mau di film malah iya yang perawatan pengen perawatan duluan tuh sebenarnya udah Kevin sorry bro tapi ya everyone has to know I'm sorry tadinya dia duluan yang mau semuanya udah ngakuin perawatan tuh banyak banget udah duluan selain aku siapa aja tuh telat dan basi menurut aku kevin udah dia pengen gitu aja udah tajam kayak bro lu cowok udah gausah ngapa-ngapain lah dude you're position you're in a band don't do anything aku kayak gitu tapi dia kayak nggak bisa with gue pengen gitu terus aku yang kayak oke whatever eh tau nya aku perawatan gue karena itu mungkin nggak boleh kita ngomong ah nggak boleh ya karena nanti apa-tau kita ada di sepatunya terus kita ya itu lah dia gitu ya ini strategi marketingnya jago banget ya yang mana tuh ini dua-duanya orang jadi pengen ditarik hidungnya kamu pengen ada sesuatu mungkin yang mempunyai ini udah udah alam dirilah udah cukup mancur banget hidungnya makin napasnya makin boros kita bagi-bagi nampas lainnya nggak boleh di satu ruangan berdua nampas habiskan makanya aku asma boros oke kalau ini aku juga dulu asma oke suka gatul hidung asmanya aku emang udah hilang udah hilang eh kok total biaya kira-kira berapa tuh Widdy nggak tahu karena yang ngurusin ada orang lain aku nggak boleh siapa orangnya ada di sini ada yang gendut kacamata poni asisten aku manajer aku berapa coba kira-kira sempetin nanti pakai tangan yang mahal aja oh oke puluhan lah pokoknya ya iyalah tapi juga perawatannya tapi kan itu aku malu kalau yang mahal-malu aku malu beran aku kayak nggak pengen bilang gitu kayak ya udah kalian tercari tahu sendiri internet banyak kan dokter banyak kamu tuh bayar bukan endorse kamu mau yang lain nggak endorse aja nggak apa-apa sih sekarang warna-warna gitu cuma aku hidung aja yang paling kasihan kan aku ibah gitu mau hidung aku apalagi kalian kan aku fokusnya sama hidung ya boleh kena pukulan apakah nggak boleh ya kalau nggak kena kalau nggak ada perawatan pukulan dan enggak pun jangan kena pukulannya tapi misalnya kita misalnya kita filmkan kadang-kadang ini aman nggak apa-apa kadang-kadang ada gini-gini enggak balik ya oke Ciki udah selesai dengan gambar Oh ya udah udah selesai tunggu teman-teman ditudukin dulu setelah berikutnya jangan kemana-mana tetap mirupin oke banget info buat anda yang ingin melakukan perawatan seperti ini ya jadi itu biayanya itu tergantung yang benangnya ya pakai benang apa satu benang ada yang benangnya satu juta ada ya tergantung banyaknya benang yang ada di wajah kita mau tahu nggak berapa eh mau tahu nggak aku berapa benang lebih dari 50 lebih dari 50 justru kasihan gue pasak banget berarti kan yang penting hits dan eksis ya kan oke baik ini udah jujur banget ya orangnya berarti dia pasti akan menjawab pertanyaan saya dengan santai dan jujur dan enggak peduli dan enggak peduli apakah jawabannya Vintang atau asiknya asik nih oke Vintang atau fakta Widdi bahwa kamu pernah hampir telat saat kamu manggung bareng Fiera tail sampai-sampai kamu belah-belahin naik ojek dan hasil makeup dan rambut kamu berarakan kemana-mana pertanyaannya yang mana itu ada dua pertanyaan pernah setelah manggung terus naik ojek gara-gara naik ojek itu rambutnya berantakan makeup iya terus tinggal di benerin lagi aman tapi pernah ya Oh sering Oh sering yang macet Jakarta iya Jakarta yang macet tapi kamu akrab yang tukang ojeknya ya iya kamu pernah dekat dengan mantan basis edisionalnya Fiera yang namanya Dery ya ampun kenapa harus dia yang bagus pernah tapi pernah kan basis dia Oh enggak pernah nggak pernah dekat sama dia bukan tiba aku jelek oh hahaha denger kata-katanya bukan tiba-kata tapi benarkah kamu fit atau fakta bawa pada saat Dery sudah keluar dari Fiera itu kalian justru ikutnya jauh jadi jauh ya habis udah nggak kerja ngapain lagi I love you Dery dan dulu sering dijemput sama Dery pada iya dia baik banget dia baik banget jadi jauh karena udah nggak kerja bareng lagi ya paling gitu aja pinta atau fakta kamu pernah pingsan di wana permainan karena kamu gaya-gayaan sobrani pada sebenarnya kamu takut akhirnya kamu pingsan itu buat ngerjain pacar aku eh mantan aku siriko Oh jadi nggak beneran pingsan nonton video-nya bangun lagi kan ketawa-ketawa jahil ya ih jahil dan mana mungkin aku pingsan iya iya baiklah pengen tahu rasanya pingsan enggak jangan-jangan jangan-jangan bercanda bercanda ya oke fit atau fakta jadi bahwa kamu dulu sering dicemburin sama Elma mantannya Kevin gara-gara kamu tuh deket banget sama Kevin nggak tahu deh kalau Elma kayak gitu mana aku tahu kalaupun mungkin dia iya aku kayaknya nggak akan nyadar kamu orangnya bebel juga ya nggak peduli banyak yang lebih penting dan serius dan ribet iya yang ribet-ribet kamu tipe perempuan ribet lah gitu ya udah pusing di rumah pusing dan pusing kamu tapi pernah nggak sih pacaran sama Kevin Aprilio enggak bukan tipe aku lagi balik lagi dia putih ini sukanya ini semuanya ini ceketan bro ini ceketan toh 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 lanjut fit atau fakta pertanyaan berikut ya Oke fit atau fakta Bidi kamu tuh nggak mau nyanyi solo karena takut nggak laku fitnah atau fakta tapi pengen nyanyi solo aku nggak pede aku nggak pede aku pesimis aku insecure aku nggak suka sendirian aku ada anxiety I cannot be aku nggak suka sendirian tampil gini aja tadi aku minta mas-mas transkifinya temenin gitu jadi kamu tuh nggak suka beri sendiri terus ada orang ngeliatin kamu tuh kayak nggak bisa gitu jadi enggak aneh gimana ya butuh terapi ya tepuk tangan dulu buat Widi sekarang kita rame-rame lagi bergabung bersama mereka di sini oke hebat loh dia sekarang apa lagi ini kita akan describe foto ya Widi kita tunjukin foto ceritain tentang orang ini inilah foto yang pertama buat Widi kita lihat oh oh lihat hasilnya dulu coba kita lihat ini ternyata aku seneng aku awet muda banget terima kasih ya Ciki ya buat kakak Feni Oh terima kasih terus yee ini aku ya kan ini aku ini adalah gambarnya Ciki tentang aku oke baik nah sekarang ini pilihkan gambar aku nah kalau gambar foto ini ceritanya apa sih kita mau tanya apa sih siapa di antara tiga foto itu coba lihat kebelakang fotonya fotonya adalah foto cowok-cowok mana diantara cowok-cowok yang ini ada dia wafda semuanya mantan eh enggak yang ini mantan dua yang dua mantan yang tengah onat sama wafda mantan aku oh yaitu yang duluan onat baru wafda yang satu kevin pianis aku ya kayak kamu bilang itu bukan tipe kamu ya karena itu kira-kira di antara tiga ini mana yang kira-kira kamu akan menjadi kamu jadikan selingkuhan kamu enggak ada soalnya bekas hahaha diantara tiga ini kamu ajak balikan lagi enggak ada semua sahabat semuanya Oh kamu tuh bisa ya memantan pacar itu dijadikan teman bisa ya Oh biasanya kan ada ceweknya kalau udah tergantung kalau lama tergantung masalahnya apa lama bisa kayak aku monat lima tahun nggak ngobrol Fiera dia jalan sendiri yang Insight habis itu ketemu lagi setelah dia keluar Killing Insight kita bikin project ya gitu aja ya karena udah lama banget Oke lu coba kasih poin 1-10 untuk masing-masing kalau onat berapa poinnya dia kita terhingga ya tuh hahaha dia sukanya kalau yang berwarna kan ini onat berwarna banget gitu kevin dia udah kayak keluarga ya berarti dia juga tak terhingga deh Oh tak terhingga kalau masalah kegantengan dia berapa kalau kegantengan dari tipe kamu ya tipe aku aku ganteng wafda itu 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 putih putih apa putih tua oh ya gue seneng banget segera hahaha ya ngakil ngocokan di ngamuk kalau kamu tipe cowoknya kayak apa fisik cara fisiknya bobo kontrak 5 tahun bobo kontrak 5 tahun bobo kamu ada nggak tipe fisik aku aku nggak ada sih yang penting kepribadiannya oke ahlaknya oke oh itu ya kamu bela-bela siapa ya fisik-fisik aku sih senengnya Ritik Rosan tapi ini nggak mungkin sama aku kau tahu kita masih akan kembali lagi bersama cewek-cewek dan satu cowok paling ganteng hari ini tetap di Rumi ini banyak sekali cerita yang bisa asik-asik banget untuk kita ikut menghibur ada informasinya juga terima kasih buat semua juga yang udah nonton jangan lupa sini sampai jumpa kita ketemu lagi di acara Rupi dan inilah salam terakhir dari Ikang Fauzi